Hai adik-adik, yuk kita bahas soal yang pastinya mudah ini Adik-adik, pada soal ini kita diminta untuk menghitung operasi hitung campuran Yuk adik-adik, kita ingat kembali tangga operasi hitung campuran Jadi, pada operasi hitung campuran, yang pertama harus kita kerjakan itu adalah operasi yang ada di dalam kurung Kemudian selanjutnya kita harus mengerjakan operasi perkalian dan pembagian Lalu yang terakhir itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan Jangan lupa adik-adik, pada operasi hitung campuran dikerjakannya dari kiri ke kanan ya Oke adik-adik, yuk langsung saja kita kerjakan soal nomor 1 Nah adik-adik, di sini ada operasi di dalam kurung ya Berarti operasi pengurangan ini kita kerjakan lebih dulu Yuk kita hitung 896 dikurangi 546 6 dikurang 6 itu sama dengan 0 9 kurang 4 sama dengan 5 8 kurang 5 sama dengan 3 Jadi, hasil operasi pengurangannya adalah 350 Kemudian kita tambah 2 dan dikali 100 Oke adik-adik, selanjutnya operasi mana nih yang harus kita kerjakan? Iya betul, operasi perkalian ya 2 dikali 100 Nah berarti sekarang kita tinggal menjumlahkan nih 350 ditambah 200 0 tambah 0 itu tetap 0 5 tambah 0 jadi 5 3 tambah 2 jadi 5 Jadi adik-adik, untuk soal nomor 1 hasil perhitungannya adalah 550 Oke, soal nomor 1 sudah selesai nih Yuk kita lanjut ke soal nomor 2 Di soal nomor 2, kita diminta untuk menghitung 70 dikali 3 dikurangi 567 Nah adik-adik, yang kita kerjakan lebih dulu itu yang perkalian ya 70 dikali 3 itu berapa ya adik-adik? Iya betul 210 ya Kemudian kita kurangkan dengan 567 Nah adik-adik, disini pengurangnya yaitu 567 lebih besar dari 210 Berarti untuk nomor 2 ini hasilnya adalah negatif ya Nah sekarang kita kurangkan ya adik-adik 567 dikurangi 210 7 kurang 0 itu sama dengan 7 6 kurang 1 sama dengan 5 5 kurang 2 sama dengan 3 Jadi untuk nomor 2 hasilnya adalah negatif 357 Oke adik-adik, nomor 2 juga sudah selesai Tinggal satu nomor lagi nih Tetap semangat ya Di nomor 3, kita diminta untuk menghitung 896 dibagi 2 Ditambah 240 dibagi 10 Nah adik-adik, disini ada pembagian, penjumlahan, dan pembagian Berarti yang kita kerjakan yang mana dulu nih? Iya betul pembagiannya ya Tapi yang dikerjakan lebih dulu itu pembagian yang di sebelah kiri ya adik-adik Nah jadi yang ini Oke kita hitung yuk 896 dibagi 2 Nah 8 dibagi 2 itu kan 4 ya adik-adik 4 kali 2 sama dengan 8 Kita kurangkan habis Berarti kita turunkan 9 9 dibagi 2 itu yang paling dekat hasilnya adalah 4 4 kali 2 itu sama dengan 8 Kemudian kita kurangkan 9 kurang 8 itu hasilnya adalah 1 Kemudian 6 kita turunkan 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8 8 kali 2 sama dengan 16 Nah jadi untuk 896 dibagi 2 hasilnya adalah 448 Oke adik-adik Sekarang kita tuliskan sisa operasinya Kemudian yang dikerjakan selanjutnya itu pembagian yang kedua ya adik-adik Yaitu 240 dibagi 10 Nah adik-adik Disini nolnya bisa saling menghilangkan Jadi hasil pembagiannya adalah 24 Nah berarti kita tinggal jumlahkan nih 448 ditambah 24 8 tambah 4 itu sama dengan 12 2 kita taruh bawah 1 kita simpan di samping 4 tambah 2 sama dengan 6 6 tambah 1 sama dengan 7 Kemudian 4 tetap 4 Jadi untuk nomor 3 hasil perhitungannya adalah 472 Wah adik-adik Akhirnya kita selesai nih mengerjakan soal ini Adik-adik tetap semangat belajar ya 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 Adik-adik tetap semangat belajar ya